. Liverpool diwanti-anti untuk tak beri gaji tinggi pada Musalah. Ex-straker Chelsea, Tony Cascarino, mewanti-anti Liverpool untuk tidak memberikan gaji tinggi pada Mohamed Salah. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool masih belum jelas hingga saat ini. Kontrak Mohamed Salah di Liverpool sendiri masih berlangsung hingga tanggal 30 Juni tahun 2023. Meski demikian, Liverpool berhasrat untuk memberikan kontrak baru pada pemain asal Mesir itu. Pasalnya, Musalah merupakan salah satu aset penting bagi Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Sejak didatangkan dari AS Roma pada 2017, Musalah langsung menjadi mesin gol bagi Liverpool. Selama membela Liverpool, Musalah telah mencetak 147 gol dan 56 asis dalam 227 pertandingan di semua kompetisi. Adapun Musalah juga tampil gacor di Liga Inggris musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Di Liga Inggris musim ini, Miner berusia 29 tahun itu menghukurkan 15 gol dan 9 asis dalam 18 pertandingan. Selain itu, Mohamed Salah juga sukses mempersembahkan trofi Liga Inggris, Liga Champions, Piala Super New Eva, dan Piala Dunia Klub untuk Liverpool. Namun, hingga saat ini kontrak Mohamed Salah masih belum diperbarui. Ex-Straker Chelsea, Tony Cascarino, turut mengutarakan pendapatnya soal situasi Moh Salah saat ini. Tony Cascarino memberikan peringatan untuk Liverpool bahwa mereka tak perlu memberikan gaji tinggi untuk mempertahankan Salah. Banyak orang dalam beberapa pekan terakhir mengatakan bahwa Liverpool harus memberi Musalah apapun yang diperlukan untuk mempertahankannya, kata Cascarino seperti dilansir bolasport.com dari The Kingess. Jika Salah bertahan dan Liverpool sukses, dia akan mendapatkan jauh lebih banyak secara komersial daripada yang bisa dibayar klub untuknya, pujar Cascarino melanjutkan.